Satu minggu jelang Hari Raya Idul Adha, penjualan kurban masih sepi jika dibandingkan dengan sebelum pandemi. Langsung saja kita menyapa Vito Erlangga untuk melihat bagaimana proses penjualan hewan kurban saat ini. Selamat siang, Vito. Berapa persen penurunan penjualan kurban untuk tahun kedua pandemi? Ya, selamat siang, Deta dan pemirsa. Dapat kami laporkan memang berdasarkan data sementara yang kami dapat dari sejumlah pedagang hewan kurban untuk penurunan omset sendiri memang sejauh ini berkisar sekitar 50 persen. Namun, hal ini masih tentatif, hal ini dikarenakan memang penjualan masih akan terus dilakukan hingga 5 hari ke depan. Dan tidak perlu kami laporkan bahwa memang selain penjual hewan kurban konvensional, menjelang Idul Adha yang kurang dari satu minggu lagi sejumlah pedagang hewan kurban yang bersifat musiman ini sudah mulai membanjiri sejumlah wilayah di Ibu Kota. Salah satunya di tempat di mana saat ini saya melaporkan, yaitu di Jalan Keramat Jaya, Johar Baru, Jakarta Pusat. Para pedagang musiman ini memang datang dari sejumlah wilayah dan menggelar lapak seadanya dan mengalih fungsikan pelakon menjadi tempat penjualan. Kemudian, untuk harga jual dari hewan kurban seperti kambing, ini ditaksir sekitar 3 hingga 6 juta rupiah. Memang berdasarkan keterangan dari para pedagang, dalam masa PPKM darurat ini memang terjadi penurunan angka pembeli. Hal ini dikarenakan memang menurunnya mobilitas masyarakat. Dan selain itu juga, dalam masa PPKM ini dari pihak pemasok sendiri menaikkan harga sekitar 200 ribu rupiah, sehingga hal ini berdampak pada harga jual hewan kurban. Dan rencananya memang dari para pedagang musiman, khususnya di wilayah Johar Baru ini akan terus melakukan perdagangan hewan kurban di tempat ini hingga 5 hari ke depan. Namun diprediksi bahwa angka penjualan ini akan diharapkan naik H-1 jelang Idul Adha atau H-1 jelang Idul Adha pada hari minggu besok. Dan kembali ke Anda, ya Pak? Baik, terima kasih Vito atas laporan Anda. Baik penjual dan pembeli juga harus memotri protokol kesehatan. Baik, terima kasih.